Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan kasus penistan agama atas terdakwa Muhammad Yahya Waloni selasa 21 Desember. Adapun dalam persidangan ini berakinakan mendengarkan keterangan terdakwa oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penentut Umum JPU. Seperti pada sidang sebelumnya, terdakwa Yahya bersaksi dan dihadirkan secara virtual melalui sambungan Zoom dari Rumah Tahanan Cyber Baris Krimapus Polri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Notcom dan Rizki Sandi Samputra di sana. Halo Rizki. Halo Firda dan juga Tribuners. Rizki bisa Anda informasikan bagaimana agenda sidang lanjutan pada hari ini? Ya, jadi Firda dan juga Tribuners bahwa pada siang tadi selasa 21 Desember 2021 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan atas terdakwa Muhammad Yahya Waloni atas kasusnya yakni dugaan penistaan agama yang menyebabkan atau menimbulkan ujaran kebencian gitu. Dimana sidang tadi dibuka oleh Majelis Hakim secara terbuka dan bisa disertikan untuk umum pada sekitar pukul 10 gitu di Indonesia bagian Barat. Dan untuk perdakwa Yahya Waloni sendiri masih berada di dotan Baris Krimapus Polri karena persetujuan atas persidangan sebelumnya. Padahal sidang pada hari ini beragendakan pemeriksaan terdakwa atau mendengarkan keterangan dari Muhammad Yahya Waloni atas perkara yang menjeratnya. Apa yang kemudian disampaikan oleh perdakwa Yahya Waloni dalam persidangan kali ini? Ya tadi Yahya Waloni juga menyebutkan kalau perkara yang menjeratnya ini yakni berupa ujaran kebencian atau penistaan agama dilakukan saat dirinya berceramah atau mengisi agenda ceramah di salah satu masjid di wilayah Jenderal Subirman, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat gitu. Dimana dalam agenda tersebut Daksa menanyakan apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni sehingga menimbulkan ujaran kebencian atau penistaan agama, Yahya menyebut kalau dirinya mengatakan pernyataan itu dibuat dengan bercanda begitu niatnya untuk bercanda yakni berupa pernyataan kalau ungkapan roh kudus di Bianti menjadi roh kudis dan sebagainya gitu yang membuat beberapa atau golongan agama atau ras tertentu merasa ini telah menistahkan agamanya. Lantas dalam sidang ala berikutnya begitu untuk beragendakan apa, Rizky? Ya berhubung Yahya Waloni menyatakan tidak akan menghadirkan taksi begitu dalam perkara ini dengan begitu berarti persidangan yang akan datang yakni pada akhir bulan Desember ini selasa ke depan akan beragendakan pembajaan puktutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada Yahya Waloni. Tadi juga Yahya Waloni sempat menyatakan kalau dirinya bersalah gitu dan pengungkapannya sangat tidak beretika atas hal itu dirinya memohon maaf kepada pihak tertentu yang merasa agamanya dicemarkan atau dinistahkan dan juga dirinya menyatakan akan bertanggung jawab atas segala pernyataannya yang telah menggegerkan atau menghebohkan masyarakat luas saat itu dan akan terus mengikuti proses persidangan ini hingga usai berikutnya. Berarti nantinya ini tadi Yahya Waloni sudah mengakui kesalahannya yang menistahkan agama tersebut. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunyus.com, Rizky, Sanisa Putra, Tasamaran Anda, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!